Brunei Darussalam Negara ini memiliki arti tempat tinggal yang damai. Seperti kata pepatah yaitu nama adalah doa. Melihat negara Brunei Darussalam seperti mengaminkan pepatah tersebut. Bagaimana tidak, Brunei adalah sebuah negara kecil, namun negara ini memiliki salah satu standar hidup tertinggi di dunia dan merupakan salah satu negara terkaya di Asia Tenggara. Tingkat kesejahteraan warga Brunei juga dianggap sebagai salah satu yang tertinggi di antara negara-negara Asia Tenggara. Benarkah demikian? Inilah videonya. Negara Brunei atau yang secara resmi dikenal dengan nama Brunei Darussalam adalah salah satu negara berdaulat yang berada di kawasan Asia Tenggara. Secara spesifik, Brunei terletak di pantai utara Pulau Kalimantan. Wilayah utara negara ini berbatasan dengan Laut Sina Selatan. Selain itu, hampir seluruh wilayah daratannya dikelilingi oleh wilayah negara bagian Sarawak, Malaysia. Bisa dikatakan bahwa Brunei Darussalam adalah satu-satunya negara berdaulat sepenuhnya di Pulau Kalimantan. Karena seperti yang kita tahu, sisa wilayah pulau ini dibagi antara wilayah Malaysia dan Indonesia. Wilayah Brunei sendiri terdiri dari dua bagian yang tidak terhubung, yaitu bagian barat dan bagian timur. Kedua wilayahnya ini dipisahkan oleh distrik Limbang Sarawak. Total luas wilayah negara Brunei Darussalam adalah sekitar 5.765 km persegi. Yang jika kita bandingkan dengan luas daerah yang ada di Indonesia, luas negara Brunei masih sedikit lebih besar dari wilayah kabupaten pesisir selatan di Provinsi Sumatera Barat, yang memiliki luas wilayah 5.749 km persegi. Secara administratif Brunei dibagi menjadi empat wilayah atau distrik, yaitu distrik Brunei Muara, Belait dan Tutong di bagian barat, dan distrik Temburong di bagian timur. Bagian barat yang memiliki wilayah lebih besar merupakan tempat tinggal bagi sekitar 97 persen penduduk Brunei, sementara sisanya menempati bagian timur negara. Bandar Seri Begawan yang terletak di distrik Brunei Muara adalah kota terbesar dan juga ibu kota dari negara Brunei Darussalam. Pada tahun 2020 lalu, diperkirakan jumlah populasi penduduk Brunei adalah sebesar 460.345 jiwa. Dalam populasi tersebut, warga negara Brunei sendiri berjumlah sekitar 331.800 jiwa, dan sisanya terdiri dari warga negara asing dengan sekitar 33.500 orang berstatus permanen residen, dan sekitar 94.000 orang berstatus temporari residen. Meski kebebasan beragama dijamin oleh undang-undang di negara Brunei, namun secara resmi negara ini mengakui bahwa agama Islam adalah agama resmi negara. Diperkirakan lebih dari 80 persen populasi penduduk di negara ini mengidentifikasi diri mereka sebagai pemeluk agama Islam. Selain Islam, agama lain yang dipraktekan di negara Brunei Darussalam adalah agama Buddha, dengan persentase sekitar 7 persen. Agama Kristen juga dipraktekan oleh penduduk Brunei dengan persentase sekitar 7 persen, dan sisanya menganut berbagai agama, termasuk agama asli atau aliran kepercayaan. Bahasa resmi Brunei adalah bahasa Melayu. Bahasa Melayu Brunei adalah bahasa lisan utama yang digunakan dalam komunikasi di negara Brunei. Selain bahasa Melayu, bahasa Inggris juga secara luas digunakan sebagai bahasa bisnis dan resmi, serta dituturkan oleh mayoritas penduduk Brunei. Bahasa Inggris digunakan dalam bisnis sebagai bahasa kerja, dan sebagai bahasa pengantar dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Brunei Darussalam adalah sebuah negara kesultanan atau kerajaan. Sistem pemerintahan negara ini mengadopsi sistem monarki yang bersendikan ajarah Islam menurut golongan ahli sunnah wal jamaah. Sementara sistem politik negara Brunei diatur oleh konstitusi dan tradisi nasional kerajaan Islam Melayu atau yang dalam falsafa negara dikenal dengan Melayu Islam Beraja, di mana falsafa ini memiliki tiga komponen utama yang meliputi budaya Melayu, agama Islam, dan kerangka politik di bawah sistem monarki. Sebagai sebuah negara kesultanan, Brunei Darussalam dipimpin oleh seorang sultan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Yang Maha Mulia Paduka Seribaginda Sultan Haji Hasan al-Bolqiyah Mu'izzaddin Wadaullah atau sering juga disebut sebagai Sultan Hasan al-Bolqiyah Ibni Omar Ali Saifuddin III adalah sultan dan yang dipertuankan di negara Brunei Darussalam saat ini. Naik tahta sebagai sultan sejak tahun 1967 dan kemudian sekaligus menjabat sebagai Perdana Menteri Brunei sejak kemerdekaan dari Britannia Raya pada tahun 1984. Sultan Hasan al-Bolqiyah adalah salah satu penguasa monarki absolut terakhir di dunia. Brunei Darussalam terkenal dengan kemakmurannya dan ketegasan dalam melaksanakan agama Islam, baik dalam bidang pemerintahan maupun kehidupan bermasyarakat. Negara ini memiliki indeks pembangunan manusia tertinggi kedua di Asia Tenggara setelah Singapura, sehingga diklasifikasikan sebagai salah satu negara maju. Menurut Organisasi Dana Moneter Internasional atau IMF, Brunei memiliki produk domestik bruto per kapita terbesar kelima di dunia dalam keseimbangan kemampuan berbelanja. Sementara itu, majalah Forbes menempatkan kesultanan Brunei sebagai negara terkaya kelima dari 182 negara karena memiliki ladang minyak bumi dan gas alam yang luas. Sejarah Brunei Darussalam Para peneliti sejarah telah mempercayai bahwa terdapat sebuah kerajaan lain sebelum berdirinya kesultanan Brunei saat ini, yang disebut oleh orang Tiongkok sebagai Poni. Sementara penulis Arab sekitar tahun 800 Masehi mencatat bahwa kerajaan muja yang merupakan Brunei tua bersekutu dengan kerajaan mait di Filipina melawan kekaisaran Cina yang mereka perangi. Catatan orang Cina dan orang Arab menunjukkan bahwa kerajaan perdagangan kuno ini ada di muara sungai Brunei pada awal abad ke-7 dan abad ke-8. Kerajaan itu memiliki wilayah yang cukup luas yang meliputi Sabah, Brunei, dan Sarawak yang berpusat di Brunei. Kerajaan awal ini pernah ditaklukan oleh kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Sumatera pada awal abad ke-9 Masehi dan seterusnya menguasai Brunei Utara dan gugusan kepulauan Filipina. Kerajaan ini juga pernah menjadi wilayah taklukan atau fasal dari kerajaan Majapahit yang berpusat di Pulau Jawa pada sekitar abad ke-14. Nama Brunei sendiri tercantum dalam naskah negara kertagama sebagai daerah bawahan Majapahit dengan nama Baruni. Periode ini dikenal juga sebagai periode pra-islam mengingat pengaruh ajaran hidup Buddha yang masih dominan. Kekuasaan Majapahit tidaklah lama karena setelah Raja Hayam Murug wafat, Brunei membebaskan diri dan kembali sebagai sebuah negeri yang merdeka dan sebagai pusat perdagangan penting. Pada abad ke-15, kerajaan ini berubah menjadi negara islam ketika Raja Brunei menyatakan kemerdekaan dari Majapahit dan masuk islam. Kerajaan Brunei pun kemudian berubah menjadi kesultanan Brunei. Agama islam sendiri masuk ke Brunei dibawa oleh pedagang Arab dan India yang datang untuk berdagang dan menyebarkan agama tersebut. Puncak kejayaan kesultanan Brunei terjadi antara abad ke-15 dan abad ke-17 dengan wilayah kekuasaannya yang membentang dari Kalimantan Utara hingga Filipina Selatan dan bahkan di Filipina Utara yang tergabung dalam akuisisi teritorial oleh Brunei. Akuisisi wilayah ini sebagian dicapai melalui pernikahan kerajaan. Sejak sekitar abad ke-16, kesultanan Brunei sudah menjalin hubungan dengan bangsa Eropa. Hubungan Brunei bervariasi dengan kekuatan Eropa yang berbeda di wilayah tersebut. Seperti hubungannya dengan Portugis yang cenderung lebih bersahabat, dikarenakan Portugis lebih tertarik pada hubungan ekonomi dan perdagangan dengan kekuatan regional dan tidak banyak mengganggu perkembangan Brunei. Berbanding terbalik hubungan dengan Spanyol yang lebih bermusuhan, sejak tahun 1565, pasukan Spanyol dan Brunei terlibat dalam sejumlah pertempuran laut dan pada tahun 1571 Spanyol yang mengirim ekspedisi dari Meksiko berhasil merebut Manila dari aristokrasi Brunei yang telah didirikan di sana. Pada tahun 1578, Spanyol berhasil merebut wilayah Sulu dan pada bulan April menyerang dan merebut Brunei sendiri setelah menuntut agar sultan menghentikan dakwah di Filipina dan pada gilirannya mengizinkan misionaris Kristen aktif di kerajaannya. Setelah mendapatkan perlawanan sengit dari kesultanan Brunei dan pasukannya terserang wabah kolera, Spanyol memutuskan untuk meninggalkan Brunei dan kembali ke Manila pada tanggal 26 Juni tahun 1578. Selama abad ke-19, kekuatan kesultanan Brunei mulai menurun. Salah satu faktor yang menyebabkan kejatuhan kerajaan tersebut bersumber dari pergolakan dalam yang disebabkan perebutan kuasa antara ahli waris kerajaan. Selain itu, melemahnya kekuatan Brunei juga disebabkan adanya pengaruh kuasa dari penjajah Eropa di rantau yang menggugat corak perdagangan tradisi serta memusnahkan asas ekonomi Brunei dan kesultanan Asia Tenggara yang lain. Pada tahun 1839, petualang Inggris James Brooke tiba di Kalimantan dan membantu sultan dalam memadamkan pemerontakan yang terjadi di kerajaan. Sebagai imbalan, James Brooke diberikan wilayah dan mengizinkannya untuk mendirikan Raja of Sarawak. Seiring waktu, Brooke dan penerusnya secara bertahap memperluas wilayah kekuasaan di bawah pemerintahannya. Di tahun 1843, konflik terbuka antara Brooke dan Sultan Brunei terjadi yang berakhir dengan sultan mengakui kemerdekaan Sarawak. Pemerintah Inggris sendiri telah sambur tangan dalam urusan Brunei pada beberapa kesempatan. Pada bulan Juli tahun 1846, Inggris menyerang Brunei karena konflik internal mengenai siapa Sultan Yangsa. Sultan Saifuddin II yang merupakan sultan Brunei saat itu dipaksa menandatangani perjanjian untuk mengakhiri pendudukan Inggris atas Brunei. Pada tahun yang sama, Sultan Saifuddin II menyerahkan wilayah Labuan kepada Inggris di bawah perjanjian Labuan. Sedikit demi sedikit wilayah Brunei jatuh ke tangan Inggris melalui perusahaan-perusahaan dagang dan pemerintahnya. Pada tahun 1888, Brunei menjadi sebuah negeri di bawah perlindungan kerajaan Inggris atau Britania dengan mengekalkan kedaulatan dalam negerinya. Tetapi dengan urusan luar negeri tetap diawasi pemerintah Inggris. Pada tahun 1906, di bawah perjanjian protektora tambahan, Brunei lebih erat dikuasai oleh Inggris ketika kekuasaan eksekutif dialihkan kepada seorang residen yang mengatur semua hal kecuali adat dan agama lokal. Dimulai pada tanggal 16 Desember tahun 1941, Jepang menginvasi dan menduduki Brunei selama periode Perang Dunia II. Setelah kekalahan Jepang pada Perang Dunia II, sebuah pemerintahan baru dibentuk di Brunei di bawah administrasi militer Inggris yang ditugaskan untuk menghidupkan kembali ekonomi Brunei yang rusak parah oleh Jepang selama pendudukan mereka. Pada tahun 1959, sebuah konstitusi baru ditulis yang menyatakan Brunei sebagai negara yang memiliki pemerintahan sendiri. Sementara urusan luar negeri, keamanan dan pertahanannya tetap menjadi tanggung jawab Inggris. Pada tanggal 7 Januari tahun 1979, perjanjian lain ditandatangani antara Brunei dan Inggris. Perjanjian ini memberikan Brunei untuk mengambil alih tanggung jawab internasional sebagai negara merdeka. Inggris setuju untuk membantu Brunei dalam masalah diplomatik, dan pada bulan Mei tahun 1983, diumumkan oleh Inggris bahwa tanggal kemerdekaan Brunei adalah tanggal 1 Januari tahun 1984. Sesuai kesepakatan pada tanggal 1 Januari tahun 1984, Brunei Darussalam menjadi negara merdeka, di mana proklamasi kemerdekaan dibacakan oleh Sultan Hassanal Bolkiah. Brunei secara resmi diterima di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 22 September tahun 1984, menjadi anggota ke-159 organisasi tersebut. Itulah ringkasan sejarah tentang berdirinya negara Brunei Darussalam seperti yang kita kenal saat ini. Dan untuk mengenal lebih jauh tentang negara ini, berikut adalah 20 fakta tentang negara Brunei. Silsilah Kesultanan Brunei didapatkan pada Batu Tarsila, yang menuliskan Silsilah Raja-Raja Brunei yang dimulai dari awang Alak Betatar, raja yang mula-mula memeluk agama Islam sekitar tahun 1368, yang kemudian dikenal juga sebagai Sultan Muhammad Shah. Menurut historiografi lokal, Kesultanan Brunei didirikan oleh awang Alak Betatar atau Sultan Muhammad Shah, yang memerintah sekitar tahun 1400-an. Disebutkan bahwa Sultan Muhammad Shah dan robongannya pindah dari wilayah Temburong dan kemudian tiba di muara Sungai Brunei dalam tujuannya mencari tempat untuk mendirikan negeri baru. Menurut agenda, saat mendarat sang Sultan berseru Baruna yang secara luas diterjemahkan di sana. Kata ini kemudian berkembang menjadi Brunei, sementara kata Darussalam sendiri diambil dari bahasa Arab mengingat besarnya pengaruh Islam di negara ini. Kata Darussalam secara luas dapat diartikan sebagai tempat tinggal yang damai. Menurut sejarahnya, Brunei adalah salah satu negara tertua di antara kerajaan-kerajaan di tanah Melayu. Keberadaan Brunei tua ini diperoleh berdasarkan kepada catatan Arab, Cina, dan tradisi Lisan. Dalam catatan sejarah Cina, Brunei tua dikenal dengan nama Poli, Polo, Poni, atau Puni, dan Bunlai. Sementara dalam catatan Arab, negara ini dikenali dengan Kerajaan Muja atau Musa dan Zabac Atoran. Desain bendera nasional Brunei Darussalam berbentuk persegi panjang dengan warna dasar kuning dan dua garis sejajar, masing-masing berwarna putih di atas dan hitam di bawah yang melintang dari sudut kiri atas ke arah sudut kanan bawah dengan lambang negara berada di tengah-tengah bendera di atas kedua garis sejajar tersebut. Desain bendera ini mulai diperkenalkan pada tanggal 29 September tahun 1959 semasa Brunei merupakan protektorat Britannia Raya dan ditetapkan secara resmi saat Brunei mencapai kemerdekaan pada tanggal 1 Januari tahun 1984. Ada pun makna yang terkandung pada desain bendera tersebut adalah latar belakang berwarna kuning pada bendera tersebut melambangkan Sultan Brunei. Warna kuning sendiri secara tradisional diartikan sebagai warna tradisional. Dua garis berwarna putih dan hitam melambangkan menteri utama Brunei. Sementara makna dari elemen-elemen pada lambang nasional negara tersebut seperti bulan sabit melambangkan agama Islam, payung melambangkan monarki, di bawah payung adalah sayap yang melambangkan keadilan, kedamaian, kemakmuran, dan keamanan, dan lambang tangan di samping melambangkan kebajikan pemerintah. Pada bulan sabit terdapat moto dalam huruf Arab yang memiliki arti senantiasa berkhidmat dengan panduan Allah. Dan di bawah bulan sabit tertulis negara Brunei Darussalam juga dalam tulisan Arab. Mata uang resmi negara Brunei Darussalam adalah dolar Brunei. Mata uang ini secara internasional dikodekan dengan BND. Dolar Brunei dipatok dengan nilai yang sama dengan mata uang dolar Singapura. Selain itu, mata uang ini juga diterima sebagai alat transaksi di Singapura begitu pun sebaliknya. Hal ini sesuai dengan perjanjian mata uang yang ditanda tangani oleh kedua negara tersebut pada tahun 1967. Jika kita konversi mata uang ini dengan mata uang negara kita, 1 dolar Brunei memiliki nilai sekitar 10.691 rupiah. Sebagai sebuah negara kecil, Brunei dikaruniai banyak sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk memajukan ekonomi negara. Kekayaan alam tersebut berupa minyak, gas alam, pasir silika, hutan, dan sumber laut. Namun sejauh ini, Brunei Darussalam baru mengeksploitasi sumber daya minyak bumi dan gas. Disebutkan bahwa produksi minyak dan gas alam negara ini sekitar 90% dari PDB negara. Brunei Darussalam sendiri merupakan produsen minyak terbesar ketiga di kawasan Asia Tenggara dengan rata-rata sekitar 180.000 barel minyak diproduksi setiap hari. Selain itu, Brunei Darussalam juga merupakan produsen gas alam cair terbesar kesembilan di dunia. Tidak hanya bergantung pada sumber daya alam yang nilainya fluktuatif, saat ini pemerintah Brunei mencoba melakukan diversifikasi sumber ekonomi lain melalui upaya peningkatan di bidang perdagangan dan industri. Sejarah pertumbuhan ekonomi Brunei dimulai pada sekitar tahun 1928 ketika sumber minyak bumi pertama kali ditemukan di wilayah negara ini. Dan penemuan inilah yang telah mengubah negara Brunei Darussalam dari negara yang sebelumnya miskin menjadi negara yang kaya raya seperti saat ini. Dengan pendapatan negara yang begitu besar, pemerintah negara ini melalui kebijakannya menanggung semua biaya pendidikan dan medis, sehingga warga negara Brunei dapat menikmati pendidikan dan pengobatan tanpa dipungut biaya. Hasilnya, Brunei menjadi salah satu negara dengan tingkat melek huruf tertinggi, dengan persentase diperkirakan mencapai 97,2% dari populasi. Tidak heran jika kemudian negara ini memiliki nilai indeks pembangunan manusia tertinggi kedua di Asia Tenggara. Selain biaya pendidikan dan pengobatan gratis, warga Brunei juga tidak membayar pajak penghasilan. Brunei adalah salah satu dari 13 negara di dunia yang tidak menarik pajak penghasilan kepada warganya. Berbicara tentang kekayaan, Sultan Hasan al-Bolkiyah yang merupakan Sultan Brunei saat ini pernah dinobatkan sebagai salah satu orang terkaya di dunia. Pada tahun 2011 silam, majalah Forbes memperkirakan total kekayaan bersih sang Sultan mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat. Dia juga menembati peringkat kedua sebagai raja terkaya di dunia, yang diukur berdasarkan jumlah kekayaan bersih pribadi. Dengan kekayaan yang begitu melimba, Sultan Hasan al-Bolkiyah juga terkenal sebagai seorang pencinta mobil mewah. Disebutkan bahwa Sultan Hasan al-Bolkiyah memiliki lebih dari 5.000 unit mobil mewah sebagai barang koleksi pribadinya. Dengan jumlahnya tersebut, Sultan Brunei Darussalam ini tercatat sebagai salah satu pengoleksi mobil mewah terbanyak di dunia. Ditaksir bahwa koleksi mobil mewah milik Sultan ini memiliki nilai mencapai 5 miliar dolar Amerika Serikat. Brunei Darussalam memiliki istana tempat tinggal terbesar di dunia. Istana Nurul Iman yang merupakan kediaman resmi Sultan Brunei dan juga berfungsi sebagai pusat pemerintahan Brunei, dinobatkan sebagai istana hunian terbesar di dunia oleh Guinness Book of World Record. Secara total, istana Nurul Iman memiliki luas lantai sebesar 200.000 meter persegi. Istana ini berisi 1.788 kamar yang mencakup 257 kamar mandi, ruang penjamuan yang dapat diperluas untuk menampung hingga 5.000 tamu, masjid yang dapat menambung 1.500 orang, serta memiliki garasi untuk 110 mobil, kandang ber-AC untuk 200 kuda polo sultan dan 5 kolam renang. Seperti yang sudah disebutkan di awal, bahwa Brunei adalah negara yang terletak di Pulau Kalimantan. Kebijakan pemerintah Brunei Darussalam untuk menjaga ekosistem, termasuk mengalokasikan sekitar 55% dari luas negara sebagai hutan lindung atau hutan cadangan. Hutan-hutan ini adalah rumah bagi beberapa spesies flora dan fauna yang terancam keberadaannya, seperti macan dahan Sunda, monyet bekantan dan burung rangkong. Berdiri pada ketinggian 1.850 meter di atas permukaan laut, Bukit Pagon adalah titik tertinggi di Brunei. Bukit ini terletak di distrik Temburong dan berbatasan dengan Malaysia di Pulau Kalimantan. Pada tahun 2020, Brunei Darussalam membuka jembatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin, atau dikenal dengan Temburong Bridge sepanjang 30 km. Jembatan tersebut menghubungkan distrik Brunei Muara dan Temburong, sehingga memungkinkan warga Brunei untuk melakukan perjalanan melintasi negara itu tanpa melewati Malaysia. Dengan panjangnya tersebut, Temburong Bridge adalah jembatan terpanjang di Asia Tenggara. Brunei Darussalam adalah rumah bagi pemukiman panggung terbesar di dunia. Didirikan lebih dari seribu tahun yang lalu, kampung air terdiri dari 42 desa panggung yang berdampingan dan menambung sekitar 30 ribu penduduk. Pemukiman itu sering juga dijuluki sebagai Venesia dari Timur. Salah satu landmark yang paling terkenal di Brunei Darussalam adalah Masjid Omar Ali Saifuddin. Masjid ini adalah salah satu masjid terbesar dan tertua di negara Brunei. Kubah utama masjid ini dilapisi dengan emas asli. Selain itu, masjid ini juga dihiasi dengan 3,5 juta keping mosai kaca yang dilapisi dengan daun emas asli. Sementara menara masjid setinggi 52 meter menjadikannya sebagai bangunan tertinggi di pusat kota bandar Sri Begawan. Seperti yang sudah disebutkan, Brunei Darussalam adalah salah satu negara yang terkenal dengan ketegasan dalam melaksanakan agama Islam, baik dalam bidang pemerintahan maupun kehidupan bermasyarakat. Pada tahun 2014, Brunei Darussalam menjadi negara Asia Tenggara pertama yang mengadopsi hukum syariah Islam yang ketat. Hal ini memungkinkan hukuman seperti rajam untuk persidahan dan pemotongan untuk pencurian. Undang-undang tahun 2014 juga menyebutkan jika homoseksualitas adalah kejahatan yang dapat dihukum 10 tahun penjara. Dan pada tahun 2019, diumumkan bahwa untuk homoseksualitas adalah hukuman mati dengan dirajam.